Bapak, 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 Kususus, kalian, mari kita bersama-sama berkirip, akan mencoba kita berada ke-8-8 di hari ini. Rasanya, pertamanya kita berkanya dari Tuhan yang menciptakan bangit dan bumi, yang kasih setia-Nya selama-lamanya. Turunlah ke kita sekalian, anugerah dan sejata, riunakan kita, Yesus Kristus. Amin. Kembali bersyukur untuk kembali kiminasi Dan kesempatan terjadinya akan dilahirkan di kapalera Dan kesempatan dikandalkan pimpinan kisir Shalom Shalom Kita kembali bersyukur untuk Tuhan Apa yang telah Tuhan bilang pada kita di hari ini Kita akan bercakap syukur Dan akan satu lagi pujian Bersyukur untuk Tuhan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi, Bapak-Ibu saudara, Sya'lu. Puji Tuhan, Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan Pak Yari ini, kita beri kembali di dalam ibadah kita yang berhubungan ini. Saudara, sebetulnya membawa firman pada kesempatan Pak Yari ini adalah saudara Beatus Brunomo, karena saudara kita masih dalam kemulian, kesehatannya. Maka saya mengajikan juga saudaranya pada kesempatan Pak Yari ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita akan bersama-sama membuka alimitan kita, dan mengajak saudara-saudara untuk membuka firman alam di dalam kitab Binyari Wanas. Wanas pasal yang ke-13, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Sudah menemukan saya membacakan firman Tuhan kepada Bapak-Ibu sekalian di dalam kitab Binyari Wanas pasal yang ke-13, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Firman Tuhan mengatakan demikian, Wanas 13, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Judul berikut ini adalah perintah baru. Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, Sekarang anak manusia dipermuliakan dan alat dipermuliakan di dalam dia. Jika alat dipermuliakan di dalam dia, alat akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Ayat wah anakku hanya sepertinya saja lagi. Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah ku katakan kepada orang-orang Yogi ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan permintaan baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Biar pula kamu harus saling mengasihi Dan 25 yang terakhir Dengan demikian semua orang akan tahu Bahkan kamu adalah murid-muridku Yaitu jika kamu saling mengasihi Bapak-Ibu sekalian pada kesempatan pagi hari ini Kemenangan Tuhan yang kita renungkan bersama-sama Mengambil satu tema judul yaitu saling mengasihi Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Pernahkah kita membayangkan di dalam kehidupan kita Sejujurnya kehidupan di dalam dunia ini Hidupan antar manusia di dalam dunia ini Tidak ada lagi dan tanpa diwarnai lagi Dengan rasa cinta dan kasih sayang Saudara-saudara bisa membayangkan Kalau seandainya hidup kita di dalam dunia ini Tidak ada lagi perasaan cinta kasih sayang Sehari mengasihi satu jalan yang lain Apa yang terjadi di dalam dunia ini Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu sekalian seorang hadis poloti Mengatakan bahwa cinta dan kasih sayang Itu merupakan salah satu kebutuhan yang begitu sangat mendasar dalam hidup kita Kebutuhan manusia yang begitu sangat mendasar Yang mengatakan adalah cinta kasih sayang yang mengasihi Itu merupakan kebutuhan mendasar dari hidup manusia Nah setiap manusia ini membutuhkan perasaan untuk dicintai Perasaan untuk disayangi Diterima, diakui Itu merupakan satu kebutuhan mendasar dalam diri manusia Nah setelah kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi lagi Untuk bisa selain berkansi Dicintai, dihormati, diakui Diterima setelah dengan yang lain Kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi Relasi manusia di dalam dunia ini Bapak-Ibu sekalian Setelah-setelah kita bisa melihat Seorang bayi yang baru lahir Bayi yang baru lahir Dia pun juga Tingin dirinya dikasih Diterima oleh orang tuanya Dibesarkan oleh orang tuanya Nah satu kebutuhan perasaan dalam diri Sang bayi itu Untuk bisa mengalami satu pertumbuhan di dalam dirinya Dimana dia betul-betul diterima oleh keluarganya Nah itulah contoh kebutuhan dari dalam diri manusia Bapak-Ibu sekalian Kita bisa melihat juga Kalau saat ada dunia ini dipenuhi dengan Berbagai macam kebencian, amarah Satu perasaan yang lain Apa yang terjadi Bapak-Ibu sekalian Maka manusia gampang bersikap agresif Manusia gampang sekali Untuk penyerang orang lain Karena apa? Tiga lagi kasih Di dalam dirinya Sebenarnya kita pernah kenal seorang yang bernama John Lennon Sebenarnya pernah kenal orang ini Sebenarnya kita pernah kenal seorang yang bernama John Lennon Seorang panggutra dari pulau The Peters Sebenarnya John Lennon seorang yang begitu sangat legendaris Dan begitu sangat terkenal sekali pada masa itu Tapi sekarang ini sudah diada ya Dia mati Yang meninggal dunia Pada jamannya Bapak-Ibu sekalian Begitu fanatiknya seorang pengikut dari para John Lennon Maka para penyikutnya makakan dia itu adalah semacam dewanya Jadi begitu selah dilakukan oleh para penyikutnya Tetapi Bapak-Ibu sekalian Ya sudah pernah Dalam keingkutan John Lennon Kita melihat sisi lain Ya Begitu sangat dikagumi oleh para penyikutnya Tetapi di sisi lain Kita melihat bagaimana ada sisi-sisi kelam Di dalam diri John Lennon Saya semak membaca risai ini Saya sepintas Bagaimana Seorang John Lennon begitu banyak Dikagumi oleh banyak orang pada masa itu Oleh karena aku lakunya begitu Pada masa itu Jadi puja-puja para penyikutnya Ternyata di dalam keingkutannya itu sangat berbalikan sekali Ada sisi-sisi gelap Ada masa-masa kelam dalam dirinya Semangat saya disanya bagaimana Seorang John Lennon Setiap hari dia suka menangkah BRT Ya kepada istrinya Dia punya dua istri Istri yang pertama dan juga istri yang kedua Seorang istri yang pertama bernama Sintia Yang kedua bernama Yoko On Seorang yang dikasih membaca kisah kelam dalam diri Puan John Lennon Di kisah kan bagaimana setiap hari Seorang John Lennon Ternyata melakukan kekerasan-kekerasan Tepat istrinya Baik istri yang pertama dan istri yang kedua Pukul Mengalami satu Kalau istrinya mengalami satu kekerasan sama mental Pukul setiap hari Bukan hanya itu saja Anaknya Dari istri pertama bernama Julia Anaknya juga mengalami kerasa-sara mental Bukan istri yang pertama dan kedua Yang tiap hari Mengalami tak BRT Tapi juga anaknya ini Mengalami hal yang sama Sedikit banyak bicara begitu Kan suh, jol, lemak ini Memukuli anaknya Dan kemudian Bersama saya membaca lebih lanjut Diceritakan bagaimana John Lennon Adalah seorang tombol besar Dan dikatakan bahwa Dia begitu sangat bangganya Ketenangannya pada masa itu Dan dikatakan bahwa saya ini lebih besar Dari seorang yang bernama Yesus Kristus Wah begitu luar biasanya Dia berdoa kepada publik Sedara ternyata usut punya usut Sekarang tahu apa sih sih telah dalam hidupnya Diceritakan di dalam biografi Dalam kisah hidupnya Dia bukan seorang Pecandu narkotika Seorang pecandu heroine Sebenarnya ini Perubatan masa dengar Ini sih genuh di dalam hidupan Jawa yang harus saya Ketika beberapa hari ini meneliti Lebih lanjut Kenapa sih dia bisa berbuat demikian Berbuat KDR Dekat kerasan sama istrinya Karena anaknya Sedara ternyata Di dalam Satu pendidikan dikatakan bahwa Sejak masa kecil John Lennon Dia menangani kehidupan yang kurang baik Dia dilahirkan di Liverpool, Inggris Dan kedua orang tua yang sejak kecil Tidak lagi pernah mengperhatikan kehidupan John Lennon Di hari kecil dia pernah perhatikan si anak ini Sedara Dan diditikan kepada pamanan bibinya Sedara bisa bayangkan ya Seorang anak kecil Yang harusnya di dalam Asiwan bimbingan orang tuanya Ternyata cukup dibimbing oleh orang lain Itu mengalami satu bentuk problematis sendiri Dalam diri John Lennon kecil Akhirnya dia bertemu siringan rupa Dan banyak pengalaman psikologis Di dalam dirinya Merubah dia bukan lagi Menjadi seorang yang baik Nah di mata orang Di luar memang bisa melihat tokoh itu hebatnya John Lennon Sebagai seorang yang dikatakan tokoh cinta dan merah Tetapi dalam hidup tokoh belakang Kita lihat bersama-sama dan cerita dikatakan Seorang yang tidak lagi sesuai dengan apa yang ditampakkan dalam dirinya Bapak ibu sekalian Dekatasi Ada satu sebuah suruh berita Amerika Serikat Sedara dalam suruh ini dikatakan bahwa Banyak orang suka membaca buku Ya Banyak Amerika Serikat Ada banyak orang itu suka sekali membaca buku Nah kemudian diteliti kembali Buku apa yang paling disukai oleh banyak orang Sedara sedara di dalam rating Dalam suruh penelitian dikatakan bahwa Buku yang paling menonjol Yang paling disukai oleh banyak orang Itu berbicara tentang surga Berbicara tentang tua Kemungkinan ketika berbicara tentang seksualitas Yang pertama berbicara tentang alat Dan yang paling besar Yang paling menjadi semacam kebutuhan orang Amerika Itu adalah buku yang berbicara tentang kasih Mengapa sebenarnya? Karena banyak orang Amerika Serikat Kehilangan kasih Tidak mengalami kasih di dalam dirinya Itu menyeborkan banyak orang Meributkan Bagaimana mengalami kasih di dalam dirinya Sedara-sedara dunia sudah di dalam kasih Dunia membutuhkan kasih Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian Mereksuruhan mempunyai diri Mari kita bersama-sama melihat Di dalam kebenaran firman alat Kalau Yesus Kristus mengingatkan kepada kita Memberikan kelahiran bertunjuk Untuk menunjuk kepada kita semua Bagaimana Seharusnya inginkan sebagai umat Apa itu di dalam kasih Sudara-sedara Kesempatan prajian ini Mari kita bersama-sama melihat di dalam kebenaran firman alat Bagaimana Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu Mengajak kepada para murid-muridnya Dalam suatu perjamuan terakhir malam hari itu Yesus berkata kepada para murid-muridnya Bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan seluruh para murid-muridnya Malam hari itu Sebagai perjamuan terakhir Malam perjamuan terakhir Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya Sebentar lagi dia akan meninggalkan para murid-muridnya Karena apa Sebentar lagi dia akan dimuliakan Sebentar lagi dia akan mengalami kematian Dibunuh Kemudian disalipkan Tapi di dalam perjamuan penyalipan Tuhan yang katakan Dia akan dimuliakan oleh Allah Bapak Sudara-sudara Sebagai bentuk pernyataan Tuhan Sehingga dia meninggalkan para murid-muridnya waktu itu Sudara-sudara Maka dia katakan Kamu harus hidup di dalam Saya mengasihi Itu perintah Tuhan kepada para murid-muridnya Karena apa Yesus meninggalkan bagaimana Sebelum peristiwa itu Sudara-sudara Yudas Iskari Itu menti analitian Yudas Iskari sebagai seorang murid Tuhan Sebagai benda harna yang begitu Dipercayai oleh Tuhan Ternyata hari itu juga Itu menti analitian Dia sebagai seorang yang nantinya Itu sebagai pengkhianat Daripada Tuhan Yesus Nah kemudian beberapa waktu Kemudian dikatakan Petrus Sebagai seorang murid yang dikasih Tuhan juga Itu menyangkal Tuhan Sebenarnya berkakotik Nah sudah-sudara Dalam peristiwa itulah Yesus memberikan Satu bentuk pernyataan Kepada para murid-muridnya Sebentar lagi Dia akan meninggalkan Para murid-muridnya Pergi tadi bersama-sama Di dalam ayat yang ke-31 Dikatakan Sesudah Yudas pergi Yang mengkhianati Yesus Berkat Allah Yesus Sekarang Anak bangsa Dipermuliakan Dan Allah Dipermuliakan Di dalam dia Kedua Jika Allah Dipermuliakan Di dalam dia Allah akan mempermuliakan Dia juga Di dalam dirinya Dan akan segera Mempermuliakan Dia Dengan segera Dikatakan 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 Yang pertama Mengapa Yesus Memberi perintah Pesan Untuk para murid-murid Yang mengasih Saling mengasih Satu hal yang lain Alas hal yang pertama Sebenarnya Karena Yesus Telah Mengajarkannya Dan memberikan Telah Dat Tentang Dikatakan 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 Aku memberikan Perintah Baru Kepada Kamu Yaitu Supaya Kamu Saling Mengasih Sama Seperti Aku Telah Mengasihkan Demikian Kamu Harus Saling Mengasih Dan Dari Ini Bentuk Pernyataan Hasil Tuhan Yang pertama Mengapa Yesus Memberikan Perintah Para para Murid-murid Untuk Saling Mengasih Karena Yesus Sendiri Sudah Mengajarkan Perintah Saling Mengasih Itu merupakan Ajaran Tuhan Dan Bukan Sekedar Mengajarkan Murid-muridnya Perintah Saling Mengasih Itu Juga Ditunjukkan Di Dalam Pribadi Tuhan Yesus Menunjukkan Dirinya Telah Dan Dirinya Bahwa Dia Sudah Mengasih Jadi Bukan Sekedar Perintah Kalau Perintah Sekarang Kamu Mengasih Belum Temu Dia Mengasih Itu Perintah Sudah Sudah Tapi Yesus Bukan Setedak Memberikan Nasihat Memberikan Perintah Para Para Untuk Mengasih Tetapi Dia Juga Memberikan Contoh Dia Memberikan Telah 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 Sudah 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 Kalian Kasih Yang Dinyatakan Dalam Telah Kasih Yang Persifat Biasa Kasih Setara Standar Umum Semua Orang Bisa Saya Mengasih Itu Bisa Kalau Dia Baik Sama Saya Sudah Baik Sama Saya Saya Bisa Baik Sama Sudah Kalau Sudah Berbuat Kebaikan Saya Saya Bisa Berbuat Baik Kepada Sudah Ini Sesuatu Yang Umum Standar Umum Mengajarkan Demikian Kalau Kita Berbuat Baik Balas Dengan Kebaikan Sesuatu Yang Biasa Ini Standar Umum Yang Dihar Jangan Oleh Banyak Agung Kepercaya Dalam Punya Ini Kebaikan Dibatas Dengan Kebaikan Umum Bapak Ibu Sekalian Tetapi Dalam Ajaran Tuhan Bukan Kita Memenuhi Tentang Prinsip Kebaikan Di Standar Umum Tapi Tuhan Justru Memberikan Bentuk Pengajaran Yang Sangat Berbeda Kasih Allah Dinyatakan Di Atas Standar Umum Jadi Bukan Sekedar Kalau Aku Baik Kamu Baik Kamu Baik Bukan Sekedar Begitu Sekalian Yesus Sudah Memberikan Kelajaran Di Dalam Dirinya Di Dalam Proses Pemuliaan Dimana Dia Mati Salih Itu Menunjukkan Satu Kelebihan Yang Tidak Ada Lagi Bandingnya Di Dalam Dunia Ini Kasih Dari Para Allah Kenapa Kasih Juhan Bukan Sekedar Kamu Baik Sama Apa Bukan Yesus Justru Jika Memberikan Dirinya Memberikan Hidupnya Kepada Semua orang Yang berdosa Ini semua orang bisa Lakukan Tapi Tidak Malkitab Kita Mengatakan Yesus Itu Lebih Daripada Apa Yang dilakukan Oleh Dunia Ini Dikatakan Sebagai seorang Sahabat Dia Berdosa Yang Berikan Dirinya Hidupnya Diberikan Dengan Menyetorkan Nyala Memberikan Nyawanya Jaya Keberdosa Yang Tuhan Kasih Tuhan Yang Lebih Dari Standar Dunia Jadi Di dalam Bagian Ini Kita Bisa Melihat Bagaimana Kebaikan Pernyataan Yang Ditulis Dari Yang Diajarkan Sejajikan Rupa Tetapi Juga Dari Memberikan Dirinya Ini Contoh Itu Sudah Sudah Sulit Kita Melakukan Untuk Kita Bisa Sari Mengasih Bisa Tetapi Bagaimana Kalau Kita Ini Melebih Standar Dunia Apakah Tuhan Katakan Tadi Kita Mengasih Orang Yang Membenci Kita Misalnya Enggak Mudah Kalau Saya Mengasih Dia Dia Berbuat Sesuatu Yang Positif Kepada Saya Bagaimana Bapak Ibu Kalau Dia Berbuat Sesuatu Yang Menjaga Pada Saya Kalau Dia Berbuat Sesuatu Yang Menyerang Saya Kalau Dia Merudikan Saya Kalau Dia Menguntungkan Saya Bagaimana Saya Bisa Mengasih Mereka Sudah 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 Kita Bisa Melakukan Semacam Itu Kalau Dia Merudikan Saya Kalau Dia Tidak Memberikan Sesuatu Yang Baik Bapak Saya Bagaimana Saya Bisa Mengasih Dia Sesuatu Yang Sangat Sulit Tapi Bapak Ibu Sekalian Yesus Justru Memberikan Telah Dan Dalam Ininya Setelah 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 Secara Secara Pemuda Saya Berbincang Secara Pemuda Katakan Pak Bagaimanakah Kita Bisa Mengasih Apakah Bisa Kita Mengasih Kepada Orang Orang Yang Tidak Menyukai Kita Kalau Dia Menuntungkan Kita Bisa Tapi Bagaimana Dia Merugikan Kita Kalau Dia Tidak Memberikan Sesuatu Yang Baik Kepala Saya Dia Justru Menjelumuskan Saya Dia Berbuat Jat Kepada Saya Apakah Saya Bisa Mengasih Dia Bapak Ibu Sekalian Sesuatu Kita Lakukan Bukan Tapi Mari Kita Bersama Belajar Di Dalam Kebenaran Firman Tuhan Yang Dia Ajarkan Kepala Kita Bagaimana Mengajar Kepala Kita Untuk Kita Memberikan Diri Kita Menyerah Diri Kita Sepenungi Kepada Dunia Dimana Kita Berada Saat Ini Berserah Itu Saling Dikit Saling Menerekam Satu Dengan Yang Lain Itu Ya Jadi Berserah Dalam Dunia Ini Satu Dengan Yang Lain Saling Dikit Saling Mengangsa Saling Menerekam Mencari Keuntungan Kribagi Diri Sendiri Nah Itulah Keajaran Dunia Bapak Ibu Sekalian Tetap Keajaran Tuhan Memberikan Kepala Kita Supaya Kita Ini Pekasih Tidak Kita Mengarang Di Dalam Aku Memberikan Perintah Baru Kepala Kepala Yesus Mengatakan Aku Memberikan Perintah Baru Kepala Kepala Apakah Perintah Saya Mengasih Ini Perintah Baru Bapak Ibu Sekalian Maksudnya Bukan Demikian Perintah Baru Berbicara Bagaimana Tuhan Dikan Kebenaran Firman Allah Itu Sudah Mengajarkan Bahkan Sejak Perjadian Lama Firman Allah Sudah Berbicara Bagaimana Umar Aku Saling Mengasih Itu Sudah Dalam Perjanjian Lama Nah Dalam Budanya Tradisi Yaudi Parawatu Itu Bapak Ibu Sekalian Itu Umar Terus Mengasih Dengan Perintah Dikatan Perintah Baru Ini Artinya Apa Perintah Yang Baru Di Bicara Perintah Baru Disini Berbicara Perjaman Perintah Yang Menyedarkan Setiap Beri Itu Memberikan Perintah Yang Menyebarkan Jawa Kita Hati Kita Disegarkan Itu Berarti Perintah Ini Adalah Perintah Yang Memang Tuhan Ajaran Yang Tidak Mudah Lundur Sudara Kasih Manusia Mudah Lundur Kasih Manusia Itu Bisa Beriakan Gunca Tapi Perintah Baru Dikatakan Perintah Yang Menyebarkan Setiap Beri Ini Berarti Berarti Perintah Tuhan Bukan Sekedar Perintah Yang Tersifat Teori Bukan Teori Pak Ngomongkan Pak Mak Ini Banyak Orang Bicara Begitu Bapak Ini Bagaimana Kita Belajar Sama-sama Saya pun Belajar Bagaimana Kita Memperhatikan Kebenaran Bikman Awali Bukan Sekedar Teori Apa Bisa Pak Bisa Dengan Pertolongan Dengan Penyerahan Diri Kepada Kita Bisa Lakukan Diri Tuhan Bantunya Dibuat Dari Kekuatan Kita Tetapi Dengan Suara Hujus Yang Diri Setiap Orang Yang Percaya Tuhan Akan Mampukan Bukit Bisa Dengan Yang Yang Bukit Apa Diajarkan Tuhan Mengapa Yesus Mengajar Tuhan Sese Mengasih Yesus Bukan Sekedar Yang Mengajar Tapi Dia Sese Pemberikan Telah Dari Kebara Kita Semua Kita Lentang Tapi Perintah Awal Itu Yang Terakhir Yesus Mengajar Dan Agar Sikap Saling Mengasih Itu Menjadi Identitas Kita Menjadi Gaya Hidup Orang Percaya Mengasih Bukan Sekedar Perintah Mengasih Bukan Sekedar Telah Yesus Kita Tapi Mengasih Saling Mengasih Juga Berbicara Itu Adalah Sebut Penumpul Identitas Orang Kristen Gaya Hidupnya Harus Luar Menengah Kasih Mari kita Lihat Etik 35 Dikatakan Dengan Demikian Semua Orang Akan Tahu Kamu Adalah Murid Murid Yaitu Jikalau Kamu Saling Mengasih Bapak Ibu Ayat 35 Disini Berbicara Bagaimana Kami Kita Selami Mengasih Orang Lain Akan Melihat Oh Orang Kristen Betul Betul Mengasih Orang Kristen Betul Nyataman Dikatakan Hidup Dalam Kasih Diwujudkan Dalam Hidup Sehari Hari Dan Betul Apa Dikatakan Orang Kristen Orang Yang Saling Hidup Di Dalam Kasih Tuhan Orang Kristen Yang demikian Orang Kristen Yang Sungguh Menyatakan Diri Identitasnya Sebagai Orang Kristen Karena Kita Mengatakan Dengan Demikian Semuanya Orang Orang Lain Akan Tahu Ternyata Orang Kristen Betul Apa Yang Menjadi Teori Tadi Diperaktikan Diwujudkan Itu Betul Betul Mereka Orang Kristen Yang Hidup Dalam Kasih Alam Mereka Murid Tuhan Itu Betul Kalau Mereka Demikian Itu Berarti Apa Orang Itu Menyatakan Identitasnya Gaya Hidup Kita Harus Menjadi Cerminan Gambaran Dalam Identitas Orang Yang Perjaga Pada Kristus Tinggal Kita Bapak Bustuhan Bagaimanakah Apakah Gaya Hidup Kita Sudah Menjadi Orang Kristen Yang Betul Betul Nyata Hidup Di Dalam Keras Bukan Di Di Berbagai Macam Hal Yang Negatif Dalam Kiri Kita Nah Kalau Orang Kristen Berdalam Perkara Negatif Penuh Dengan Berbagai Macam Kejahatan Orang Kampang Dicap Dailur Orang Kristen Kok Begitu Katanya Orang Kristen Tapi Widup Begitu Katanya Anak Tuhan Widup Begitu Aktif Di Bereja Hari Minggu Peribadah Melayu Widup Begitu Orang Lihat Identitas Kita Tapi Kalau Identitas Di Dalam Kasih Tuhan Maka Orang Lain Akan Bener Ternyata Orang Seseorang Menunjukkan Identitas Dirinya Gaya Hujud Kita Pola Hujud Kita Berubah Karena Kristus Itu Sudah Mengubah Gaya Kita Bapak Ibu Sudah Sekalian Tidak Secara Kebetulan Kalau Kita Hari Ini Beribadah Pada Tanggal 14 Berkuali Tuh Ya 14 Februari Yang Bukankan 13 14 Sekarang 14 Februari Dikenal Orang dunia Sebagai Hari Apa Hari Valentin Banyak Sebagai Orang Di Bulan Dunia Ini Mereka Menayakan Hari Valentin Apa Itu Hari Valentin Sudah Hari Kasi Saya Sudah 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 Ski Sejarah Di Dalam Hari Valentin Memang Banyak Versi Tetapi Saya Tertarik Dengan Satu Versi Yang Sudah Baca Sudah Bisa Lihat Dia Bisa Publik Itu Banyak Sekali Versi Versi Yang Menceritakan Tentang Sista Dari Seorang Yang Pernama Pastor Valentin Saya Tertarik Dengan Satu Versi Yang Diberakan Bagaimana Valentin Pastu Ini Hidup Pada Masa Kaisar Roma Klaudius Yang Kedua Kaisar Klaudius Begitu Sangat Kejam Sekali Sehingga Pada Waktu Itu Di Rumah Kaisar Rumah Dia Membuat Semacam Kebijakan Bahwa Para Pemuda Para Pemuda Khususnya Orang Orang Baru Menikah Yang Masih Muda Itu Harus Mengikuti Semacam Wajib Militer Ketentangan Jadi Klaudius Dua Itu Ingin Membuat Semacam Ada Prajurin Ketentangan Yang Begitu Kuat Di Negaranya Kuat Semacam Dengan Syarat Para Pemuda Orang Orang Masih Menikah Muda Itu Harus Ikut Di Dalam Masih Militer Tadi Kalau Tidak Ada Resikul Nah Sekarang Pastor Valentin Ketika Dia Mendengar Kebijakan Semacam Itu Saat Itu Ada Seorang Pemuda Pemudi Sejuli Begitu Datang Para Pastor Valentin Supaya Ditabukkan Nikahnya Karena Memenikah Sejarah Pastor Yang Biasa Ya Dia Mendukakan Dia Menabukan Orang Memenikah Nah Pas Pas Ini Ditabukkan Dijoakan Lalu Itu Padahal Padahal Ada Sama Pemuda Para Pemuda Tidak Boleh Menikah Bulu Harus Ikut Semacam Buat Simpan Pemili Dara Di Romawi Akibatnya Pas Sejarah Pastor Valentin Karena Dia Melanggar Kebijakan Dari Claudius II Akhirnya Dia Dihuk Mati Penggal Kepalanya Dia Mati Lalu Temud Dia Akan Sepasa Kekasihnya Meningkah Tadi Terus 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 Di Dalam Cerita Dikatakan Bahwa Sejak Saat Itu Tanggal 14 Februari Dinyatakan Sebagai Hari Kasih Sayang Terus Terus Pastor Valentin Itu Mendapatkan Jodohan Santo Valentin Orang Suci Kenapa Dia membela Kasih Sayang Dia membela Orang-orang Yang Komunikah Dia Kasih Sayang Kita Bukan Demikian Rupa Terus Saudara Saya Dihat Apa Namanya Apa Namanya Membuat Cerita Ini Supaya Kita Menjadi Orang Yang Seperti Pastor Valentin Tetapi Dalam Peristiwa Dalam Cerita Dikatakan Bahwa Kasih Sayang Dinyatakan Dibujudkan Sejak Alam Itu Kita Sekarang Kristen Dibujudkan Dalam Kaitannya Dalam Fiman Allah Kasih Sayang Itu Bukan Banyak Dinyatakan Kita Baktu Hari Valentin Hari Valentin Hari Hari Saya Saya Orang Yang Kita Sayangi Memberikan Seperti Nunggungan Memberikan Coba Hari Kasih Saya Yang Dinyatakan Tuhan Kepala Kita Setiap Hari Yang Diwujudkan Dalam Tidupan Kita Bersama Sama Karena Apa Yesus Sudah Mengajarkan Kepala Kita Sudah Memberikan Kepala Kita Bersama Sama Mari Kita Lakukan Perintah Itu Banyak Kepala Sesu Tuhan Menjadikan Dirinya Untuk Kita Mengasih Dan Itulah Yang Menjadi Identitas Gaya Orang Kristian Saling Mengasih Satu Dengan Yang Lagi Dirinya Tuhan Memberkati Kita Yang Yang Kebenaran Dirinya Perti Hari Amin Bapak Di dalam Surga Pada Kesempatan Perti Hari Perintah Musa Yang Mengasih Sudah Keteladan Kami Kepala Kami Bapak Surga Kami Biar Kasih Biar Diri Kami Sebagai Orang Yang Percaya Juga Menjadi Perlu Ternyata Dalam Diri Kami Sebagai Anak Anak Tuhan Menjadi Pola Hidup Kami Orang 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 Yang Menurut Bagaimana Hidup Kami Diwarnai Dengan Kasih Tuhan Bapak Surga Tumbuhkan Firman Dalam Diri Kami Dengan Diri Pribadi Pribadi Jumat Yang Dewasa Di Dalam Kristus Karena Kasih Kami Bertumbuh Dalam Diri Kami Bapak Surga Kami Tersedia Tidak Tuhan Sementara Kami 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 Berjaman Suci Dari Tuhan Yang Menolong Kami Mengingatkan Kembali Yang Kasih Mula Tuhan Kepada Kami Kasih Tuhan Yang Nyata Menang Memberikan Dirimu Kepada Kami Orang Yang Berdosa Dan Kami Menerapkan Kasih Dalam Hidupan Kami Bersama Sahaya Tuhan Terima Kasih Bapak Layak Kuduskan Kami Semua Wati Hari Ini Kepulih Menerima Kejam Kudus Kepulih Bersama Dalam Tuhan Yang Jumbo Dendara Tuhan Kucilah Nama Tuhan Kekal Selama Lamanya Dalam Lama Tuhan Kami Yesus Kekal Tuhan Tuhan Syukur Kami Amin Amin Tapi Sekali Kita Bersama Sama Dari Dari Dalam Raja Kudus Sebelumnya Saya Membacakan Benaran Pirman Tuhan Bapak Ibu Sekalian Pirman Tuhan Rangk Dalam Satu Perintus Pasal 11 27 31 Begitap Benar Benar Jadi Bagaimana Siapa Dengan Cama Yang Tidak Raya Makan Roti Atau Minum Caman Tuhan Yang Berdusta Berat Tumpu Tanda Tuhan Karena Tidak Bagi Orang Menguji Dirinya Sendiri Dan Baru Sudah Makan Roti Dan Minum Dari Caman Itu Karena Para Sama Makan Dan Minum Tumpu Tuhan Yang Menekan Hukuman Atas Dirinya Sebab Itu Banyak Yang Kami Memah Dan Sakit Tidak Sedikit Yang Meninggal Dan Kita Menguji Diri Tidak Diri Hukuman Tidak Menimpa Kita Mari Bapak Ibu Sekalian Angkat Kujian Kita Bersama Sama Salim 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 Selama Mulia Salim 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 bersama si Jemaat Koblen dan Majelis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menegak Bukit Istri Tidak yang sudah membagikan firman Tuhan kepada kita menjadi berkat bagi kita. Dan biar Allah kita ingin memberkati empat tim bersama keluarga, khususnya tidak membayangannya kepada Tuhan lewat beja kita ini. Ada beberapa pengumuman yang Bapak dan Ibu perlu ketahui. Pada minggu yang akan datang ditempatkan dengan satu tema hidup untuk kebenaran yang didasarkan kepada 1.2.18-25. Seperti biasanya Jantung Jepakia akan dilayani oleh Ibu Pendeta Susi Raswati. Saya berharap Bapak Ibu dapat hadir bersama-sama untuk beribadah di tempat ini pada minggu yang akan datang. Ada berita juga telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di Sorda pada hari laku tanggal 10. Saudara kita Ibu T. Herminio pada usia 73 tahun, jenazah telah diperapukan di Krematorium Eka Praya pada hari Sabtu kemarin. Dan kiranya Tuhan memberikan penghuburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Ada secara khusus pengumuman untuk rekening baru di CMB ini ada yang terbaru, atas nangat gereja Islamasi Jemaah Surabaya. Ya nomernya sesuai yang ada di sana, 7064-364-66600 dan di BCA dan di Akubi. Bapak dan Ibu dapat melakukan persembahan persepuluhan maupun persembahan yang lainnya ke dalam perbundangan gereja lewat nomor rekening ini atau secara langsung, yang sebentar nanti kita akan jalankan yaitu persamaan secara umum di gereja kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu dapat mengikuti berita gereja untuk kegiatan sepekan dari gereja Islamasi Surabaya. Selanjutnya Bapak dan Ibu dapat mengikuti jadwal tersebut di WA Group, khususnya kalau di tempat kami adalah WA Group untuk Koblen. Oleh karena itu kami berharap Bapak dan Ibu dapat memantaunya lewat WA Group, meskipun tidak selalu saat dan misaat tetapi sempatkanlah untuk memantau WA Group. Dan yang kedua bagi yang belum masuk di dalam anggota atau peserta WA Group daripada Koblen, saya mohon Bapak Ibu atau saudara-saudari untuk dapat mengajukan, untuk di-app oleh gereja, oleh Ibu Susi maupun oleh Majelis Bapak Imutius. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan mohon yang dijalankan tugas, dapat menjalankan tugas yang kita akan nyanyikan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dan biar ini menjadi satu ungkapan hati kita dengan pencapaan syukur, karena kita memperoleh anggota keselamatan, hanya oleh anggota yang lewat kain 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 yang sudah dilakukan oleh kami yang tunggal di Nis Bapak Ibu. Jangan kemudahan untuk Tuhan dan In İbrief, Seaman di Nis Bapak Ibu. Terimakasihnya untuk melihat apa yang tewas, terimakasihkan Feel ha mistakes ke Panyalah yang loremmu, terimakasihkan, Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati